Intro Bupati Moro Jambi Masnah Busro Rabu Pagi menghadiri kegiatan rapat koordinasi Kepala Desa Sekabupaten Moro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam. Dalam pertemuan ini, orang nomor satu di jajaran pemerintah Kabupaten Moro Jambi itu lebih memfokuskan program terkait penanganan infrastruktur jalan. Selain para Kepala Desa, pertemuan yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Petaling Rabu Pagi, juga dihadiri unsur Farkopimda dan Kepala Dinas terkait di jajaran pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Berbagai persoalan dan rencana program pembangunan dibicarakan dalam rakor yang berlangsung selama 2 jam lebih itu. Salah satunya upaya penanganan kerusakan jalan yang terdapat di wilayah tersebut. Seperti disampaikan Bupati Masnah, program gerakan sapu bersih lubang di mana jalan dengan kerusakan ringan akan diupayakan penanganannya dengan langkah penimbunan. Oleh karenanya, Bupati mengaku kini pihaknya melalui Dinas PU mulai menginventarisir keberadaan jalan dengan kerusakan ringan tersebut. Masnah bahkan meminta kerjasama para camat dan warga ikut membantu melengkapi data jumlah jalan di maksud. Dalam sambutannya dihadapan para Kepala Desa Sekabupaten Moro Jambi, Bupati Masnah juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini, keberadaan jalan poros dengan kondisi rusak berat di wilayah kecamatan Sungai Gelam akan dibangun jalan model rigid beton sepanjang 3 km. Program gerakan sapu lubang, saya minta kepada Pak Kandiseu, seluruh pak camat didapta melalui KTK Desa Jalan Mano yang berlubang-lubah aporasi jalan masuk ke desa. Karena apa yang saya lihat, yang telah sudah jalan berlubang-lubah. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!